Salut kepada Kepala Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Lamongan, turun langsung dan ikut berjibaku angkat batu dalam pengerjaan rabat beton jalan sepanjang 950 meter di pelaksanaan TMMD ke-109 Lamongan. Adalah Hamtoro Huda, 50 tahun, Kepala Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Lamongan, terjun langsung bersama warga dan satgas TNI dalam rabat jalan beton sepanjang 850 meter di program TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke-109 tahun 2020 di desanya. Kepala Desa ini sudi berpanas-panasan bersama mereka, bahkan ia tampak juga mengangkat batu dan material dalam kegiatan kerja hari ini. Bahkan setiap hari ia selalu datang memberikan semangat kepada masyarakatnya bersama anggota TNI. Menurutnya ia sangat bersyukur desa mendapat program ini, jalan ini nantinya dapat meningkatkan taraf ekonomi warganya, selain sebagai penghubung antar desa dan kecamatan, juga dapat mempermudah mengangkut hasil pertanian. Ia mengaku sengaja datang dan ikut langsung dalam pengerjaan ini, menyemangati mereka yang terlibat dalam pekerjaan mulia ini, selain itu penting untuk selalu menjaga dan menerapkan protokol kesehatan saat pandemi sekarang ini. Kami di sini memberi dukungan kepada anggota TNI untuk melaksanakan kegiatan bersama masyarakat dalam kegiatan Rabat Peton di Desa Tebluru, Kecamatan Solorwo, Kabupaten Lamongan. Semoga kegiatan ini cepat selesai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka kegiatan pembangunan di Desa Tebluru. Di sini kita membantu masyarakat untuk melaksanakan Rabat Peton, sekarang dalam melaksanakan menguruk tanah di kanan-kiri Rabat Peton. Semoga untuk jalan ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Tebluru, Kecamatan Solorwo, Kabupaten Lamongan. Masyarakat dan TNI yang bertugas mengaku sangat senang mendapat support langsung dari kepala desanya, yang turut serta dalam pekerjaan ini sebagai kepala desa dekat dengan rakyatnya. Dari Lamongan, Tim Liputan mengabarkan untuk KGTV.